Halo, salam nostalgia! Kembali lagi bersama saya, Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang sekali sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an Nah, di video kali ini edisi spesial ya, kita akan membahas sebuah majalah terbitan tahun 2023 ya yang mana majalah ini sudah menemani kita selama 50 tahun Nah, di episode kali ini kita akan mencoba melakukan unplasticking majalah Bobo ya, edisi 50 tahun disini dengan slogannya ya, teman bermain dan belajar itu slogan yang sudah kita dengar dari lama ya dan kemudian kita cek disini, ini ada 50 tahun ya jadi untuk di majalah ini, dia terlihat seperti ada emasnya ya karena 50 tahun itu identik dengan emasnya kemudian untuk harganya sendiri disini adalah Rp75.000 ya dengan jumlahnya 100 halaman kemudian di bagian bawah disini ada tulisan 50 lebih cerita terbaik sepanjang masa bonus stiker digital content kemudian di bagian belakang ini ada keluarga Bobo ya jadi yang dulu itu dia Bobo itu sendiri nah sekarang ini adalah contoh yang Bobo lama ya ini sekarang Bobo sudah ada orang tuanya ya, orang tua adik dan kakaknya oke, kemudian disini Bobo itu terbit pertama kali pada tahun 1973 dan di tahun ini adalah tahun 2023 sehingga sudah 50 tahun kemudian ini ada itunya ya, apa namanya, sosial medianya Bobo nah sekarang kita akan coba buka ya seperti apa sih dalamnya dari oh majalah ini ya kita coba buka ya oke, kita coba buka plastiknya seperti apa ya teman-teman ya oke ini ya, emas tadi ya ini terlihat seperti ada glitter tapi ini ternyata seperti finishing spot ya emboss oke, di alaman pertama disini ada keluarga silsilah Bobo nah ini yang kita maksud tadi ya jadi disini ada kakeknya Bobo ada umurnya 70 tahun ini ada neneknya kemudian ini ada dia beranak ya ini ada si ibu Bobo kemudian ini bapaknya suaminya jadi si Bobo itu berasal dari ibunya ya bukan dari keluarga bapaknya ini Bobo disini hobinya bermain bola oke kemudian ini ada teman-temannya Bobo ya saudara-saudaranya Bobo oke ini ada tutut ada lobi-lobi dum-dum nah kemudian ini ada stikernya ya teman-teman ya wah stikernya juga lumayan cakep cuman sayangnya disini dia terlihat pecah ya teman-teman ya jadi resolusi pikselnya dia kalau dicetak dari apa namanya dia bukan digital printing tapi dia indoor printingnya jadi dia apa namanya tinta semprot ya ini menurut saya untuk di stikernya agak kurang bagus nih teman-teman kemudian data isinya nah ini data isinya kita cek disini ada cerita bergambar nah ini adalah kebiasaan dari Bobo selalu menghadirkan cerita bergambar kemudian ada komik ada rupa-rupa untuk dicerita bergambar ini banyak sekali dari 6 sampai 29 namanya kemudian cerita dari negeri dongeng nah ini yang sering kita baca ya di majalah Bobo ya ini kemudian ada Paman Kikuk Husein dan Asta ini ada Bona si gajah kecil berbelalai panjang nanti kita akan coba cek apakah sama seperti gambar yang lama ya kemudian ini ada rupa-rupa sejarah majalah Bobo keluarga Bobo komik favorit Deni Munso Ikan karakter Pak Janggut ini juga sudah lama ya kemudian boleh tahu spesial 50 tahun karakter utama Paman Kikuk karakter utama Bona kemudian pohon keluarga bapaknya oke kita coba cek ya nah ini kemudian majalah Bobo sudah menjadi teman bermain belajar ini adalah seri pertama Bobo ya ini ya jadi dulu itu menyeramkan sekali nih Bobonya nih sehingga sekarang berubah menjadi yang lucu ini sejarahnya dia terbit pertama kali 14 April 1973 kemudian pendirinya dari kompas Gramedia ya Bobo ini kemudian ini perkembangannya ukuran majalah Bobo 21,5 x 27,5 ini bahannya lumayan agak tebal ya teman-temannya dan dia full color semuanya kalau kita cek ya nah ini adalah dongeng Bobo ini kalau kita lihat ini mungkin kalau dari segi gambar ini kelihatan seperti repro ya kalau kita lihat entah dia mengkonsepkan seperti ini atau memang dia mengambil dari majalah Bobo yang lama kemudian di gambar ulang ya kurang paham tapi kalau dilihat dari gambarnya ini agak kurang jelas gambarnya kemudian ini cerita lagi tentang Bobo nah ini kan terlihat kan jelas disini teman-teman ini ada yang jelas ada yang buram ini mungkin dari majalah Bobo yang lama ya ini kemudian majalah didesain ulang dengan gambar yang baru jadi ini cerita Bobo yang lama ini yang baru jadi seperti di repro lagi di Bobo yang baru seperti ini ini cerita bergambar ya oke jadi dia ceritanya dalam satu full halaman menceritakan sebuah cerita di dalam satu halaman ini oke mungkin terlalu banyak cerita bergambar ya disini teman-teman ya ini ada cerita bakat makan kemudian ini ada cerita tidur di gudang nah ini kemudian menceritakan tentang keluarga Bobo ini ada biografi ya mungkin kita menyebutnya ini ada kakeknya paman gembul ini sering juga tampil nenek lili palopa ini ada sebuah fakta-faktanya ya teman-teman ya ini dia lahirnya tanggal ya bukan tahun ya oke ini adalah silsilah keluarga dari Bobo nah kemudian ini adalah cerita dari negeri dongeng yang sering kita tonton juga ceritanya kalau kita buka majalah Bobo yang di seri lama ya teman-teman ini selalu ada ya jadi si Nirmala dan si Oki ini dia selalu muncul dalam menceritakan kisah-kisahnya dulu yang di viral itu di tahun 2000 yang misteri naga ungu itu ya kemudian ini ada Ratu Bidadari ini ada nenek Pipiot si penyihir mungkin kalian tahu ini ada Pak Tobi ada Pak Dubleh nah ini adalah dari tokoh-tokoh dari karakter negeri dongeng yang dulu sering kita baca ini nanti mungkin kita akan coba cek disini ya teman-teman ya nah ini adalah cerita dari negeri dongeng yang dulu ya ini di tahun 1993 teman-teman nah dulu selalu mengkisahkan dongeng-dongeng seperti itu ya ini tokoh-tokohnya yang sudah di The Century diulang ya kemudian ini cerita dongengnya sama dia mencoba menyajikan kembali judul-judul berbagai macam judul dari cerita negeri dongeng ini ada hadiah dari apa nih Sultap Ali kemudian ada Oki Iseng kemudian ini ada boneka penari ini si Oki dan Nirmala kemudian ini ada Kastil Tua kemudian ini judul lagi ya Ubur-ubur penolong oke jadi memang banyak cerita bergambarnya ya ini disini kemudian ada keluarga Bobo lagi ya ada biografinya kemudian ini ada Denny Manusia Ikan yang dulu orang-orang yang banyak gak tau bahwa Denny Manusia Ikan ini seperti Aquaman-nya ya di Super Hero Indonesia kurang lebih seperti itu ini juga ini ada komiknya juga ya Denny Manusia Ikan dulu memang terkenal dengan komik hitam putihnya jadi di apa namanya seri kali ini dia tetap menyajikan warna hitam putihnya teman-teman wah seperti ini ya cakep sebenarnya kalau kita membuka ini kita seakan memang terlihat nostalgia di tahun 80-an 90-an tentang cerita Denny Manusia Ikan kalau dulu kertasnya agak kusam seperti itu kalau ini lebih bagus ya lebih bagus dan tebal untuk di seri 50 tahunnya kemudian ini ada Pak Janggut ya ini Pak Janggut ini sama cerita bergambar juga ya oke ini menyajikan Pak Janggut juga ya jadi memang banyak sekali cerita bergambar disini kemudian disini ada apa nih ada 50 rak majalah majalah bobo panjang kertas untuk membuat majalah bobo selima 50 tahun adalah 973.400 kilometer jaraknya sama dengan dua kali jarak dari bumi ke bulan jadi ini lebih seperti itu ya mengkalkulasikan perjalanan bobo jika dibandingkan dengan pembelian air kemudian panjang majalahnya kemudian ini ada 10.000 cerpan dan dongeng yang sudah ditampilkan kemudian ulang tahun majalah bobo yang keempat empat bobo meluncurkan website bobo.id ini 2017 ulang tahun keempat empat kemudian video yang paling banyak ditonton ini adalah Leontin Biru Bidadari viewsnya mencapai 7,8 juta ini wajah bobo ya wajah bobo dari 1973 sudah berganti 6 kali ini ya 1,2,3,4,5,6 cukup baik sebenarnya penyajahan informasinya perubahan bobo ya dari waktu ke waktu hingga sekarang jadi dari tua kemudian ya agak tua remaja sekarang jadi kecil ya jadi ya inilah sejarah majalah bobo yang cukup unik kemudian disini ada karakter utama paman kekok husim dan hasta ini juga menyajikan cerita bergambar yang lucu yang edukasi juga ya ini sejarahnya ya juga ya ini si paman kekok sendiri umurnya dalam 40 tahun belum nikah kemudian si husim dia kelas 5 SD dan hasta anjingnya yang berumur 1 tahun nah dia menyajikan tingkah laku dari paman kekok yang lucu ya oke banyak cerita bergambarnya ya teman-teman oke kemudian disini ada nostalgia tentang si karakter utama Bona Gajah Kecil berbelalai panjang nah ini kalau kita lihat dari tahun 1993 memang kita ingat sekali dengan si Bona ini dia sama si Rongrong ya si kucingnya ini sahabat sieti si Bona ini belalainya panjang sekali yang bisa difungsikan untuk berbagai macam kegiatan untuk menolong teman-teman nah ini si Bona ini juga gajahnya agak berbeda ya dari yang yang sekarang ya kemudian disini ada tambahan lagi tentang si Ola Ola adalah kelinci petina kemudian si kakak ini adalah kakak tua jambul kuning jantan jadi Rongrong ini juga sudah hilang ya teman-teman oke nah ini semacam itu ya pengenalan kembali di jaman dulu Bona dan Rongrong itu seperti ini ini kelihatan kalau kita zoom ya ini gambarnya ini pecah jadi ini memang mungkin itu ya teman-teman dia men-scan ulang file-file yang lama kemudian diterbitkan kembali disini jadi gambarnya cukup pecah tapi ya mungkin memang ini konsepnya ditayangkan kembali di episode 50 tahun oke ini si Bona dan Rongrongnya ya cuman yang tidak tahu disini kenapa kok Rongrongnya hilang ya teman-teman karakter utamanya sayang sekali disini tidak ada penjelasan tentang si Kucing Rongrong oke ini cerita bergambar semua teman-teman isinya oke ini ada sumbernya teman-teman dia diterbitkan di majalah Bobo tahun 2010 oh iya benar ya jadi ini dia diterbitkan tahun 1975 makanya disini gambarnya pecah jadi memang ini ditampilkan historinya hingga kemudian gambarnya mulai bagus nah ini gambarnya mulai bagus ya teman-teman mulai bagus terima kasih kepada ilustratornya oke kemudian disini sama ya silsilahnya ini ada silsilah lagi dari ini dari siapa ini dari Bobo itu sendiri dari bapak ibunya kalau yang ini tadi keluarga besarnya ini kemudian ini dari keluarga bapaknya silsilah keluarga bapak oke mungkin itu ya di video kali ini tentang edisi koleksi terbatas 50 tahun majalah Bobo teman bermain dan belajar disini kalau kita lihat memang tidak salah disini ada 50 lebih cerita terbaik sepanjang masa artinya kalau kita berspekulasi di dalam majalah Bobo ini banyak sekali konten-konten yang mengedukasi mungkin tidak ditemukan di dalam Bobo edisi 50 tahun ini jadi memang disini sudah tertulis dengan jelas 50 lebih cerita terbaik sepanjang masa artinya memang di majalah Bobo 50 tahun ini memang isinya adalah cerita terbaik atau cerita bergambar yang kurang dari majalah Bobo ini mungkin kalau kita bandingkan dengan majalah Bobo yang lain ya teman-teman disini banyak sekali sebenarnya cerita-cerita tentang dongeng dongeng apa namanya dongeng lokal dongeng apa namanya dongeng mitos-mitos sejarah dari sebuah Kabupaten kota kemudian ada juga iklan-iklan yang lain kemudian ada cerpen cerita bergambar ada profil ada profil sebuah tokoh biasanya ada tokoh kemudian ada liputan-liputan ini ada pantun ada dongeng juga ada iklan lagi ada edukasinya biasanya ada games nya disini ada poster nya oke oke sayang sekali yang kurangnya itu ya jadi kalau kalian berharap untuk mendapatkan liputan-liputan atau profil sebuah tokoh atau mendapatkan poster disini sayang sekali disini tidak ada disini hanya menampilkan sebuah gambar-gambar cerita terbaik sepanjang masa ya tapi tidak apa-apa ini adalah rekapitulasi atau flashback ke masa lalu cerita-cerita yang pernah ditayangkan di majalah Bobo ini sayang sekali tidak ada poster mungkin kalau ada poster juga bisa menjadi kenang-kenangan padahal ini edisi terbatas yang mungkin bisa menjadi koleksi kolektor atau teman-teman yang sayang sekali dengan majalah Bobo ini oke tidak apa-apa mungkin itu saja di video kali ini review tentang Bobo 50 tahun majalah Bobo 50 tahun yang sudah menemani kita sepanjang 50 tahun ini oke mungkin itu dulu ya di video kali ini silahkan tuliskan komentar kalian tentang sejarah atau kenangan tentang majalah Bobo ini tuliskan komentar kalian di bawah terima kasih telah menonton video kali ini sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam nostalgia